Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar dihadapkan kasus dugaan gratifikasi. Kasus ini telah diplenokan bawah selu Kabupaten Banjar dan akan dilakukan penelusuran. Isu dugaan gratifikasi menimpa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar pasca pelaksanaan kira pemilu. Sejumlah hadiah yang dibagikan kepada masyarakat pada pelaksanaan kira pemilu, santar diisukan diduga berasal dari partai politik. Ketua KPU Kabupaten Banjar Muhammad Nur Arifin menegaskan, hadiah yang dibagikan untuk memeriahkan kira pemilu merupakan sumbang sih mitra KPU dan tidak ada dari partai politik maupun bakal caleg. Ada orang ya mungkin menawarkan beberapa, tapi sekali lagi saya menjawab tetap bahwa kalau sumbangan-sumbangan atau hadiah untuk kemeriahan acara itu dari partai atau bakal caleg, saya tegaskan bahwa kami tidak akan menerima itu. Kabar dugaan gratifikasi di KPU Kabupaten Banjar tersebut mulai ditelusuri Bawaslu Kabupaten Banjar. Ketua Bawaslu Muhammad Hafiz Ridha mengaku pihaknya telah melaksanakan pleno dan memutuskan pembentukan tim penelusuran dalam kasus ini. Pertama adalah yang perlu kita sepakati bersama bahwa berita ini masih harus kita terusuri terlebih dahulu. Kesahihan beritanya. Artinya yang seharinya ramai itu kita harus kedepankan asas berduga, tidak bersalah istilahnya. Makanya kemudian selalu kita bahasakan bahwa ini masih dugaan. Nah karena ini masih dugaan, jadi kemudian kami bersama kawan-kawan di Bawaslu Kabupaten Banjar maka bersepakat lewat pleno untuk melaksanakan penelusuran. Nah penelusuran ini redaksinya seperti ini, penelusuran informasi awal. Jadi belum sampai kemana-mana ya supaya ini harus dipahami dan jangan liar. Bahwa ini adalah informasi awal yang kemudian akan kami terusuri selama kurang lebih 7 hari kerja. Penelusuran diduga gratifikasi di KPU Kabupaten Banjar akan diproses Bawaslu Kabupaten Banjar hingga 7 hari kerja.